Halo teman-teman semua, selamat datang di Youtube channel Widi Antara. Sesuai dengan judulnya, saya akan membahas mengenai Kiat menjadi seorang mahasiswa di Universitas Terbuka. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Agus Widi, mahasiswa semester 1, Fakultas Fisik, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Terbuka dan Pasar. Mengapa saya berkuliah di UT? Ada dua alasan, yaitu sistem pemberajaran jarak jauh secara online, dan yang kedua yaitu waktu belajar yang sangat fleksibel. Kiat untuk menjadi seorang mahasiswa di Universitas Terbuka. Yang pertama, kalian bisa melakukan penaptaran di Universitas di daerah kalian, atau bisa secara online dengan mengunjungi laman web Universitas Terbuka. Laman webnya nanti saya akan tuliskan di kolom komentar. Yang kedua, yaitu menentukan jurusan apa yang akan kalian ambil. Semisal jurusan yang akan kalian ambil yaitu jurusan manajemen, kalian diwajibkan untuk mengisi formulir jurusan tersebut. Yang ketiga, yang ketiga yaitu registrasi mata kuliah. Kalian diminta untuk meregistrasi mata kuliah, serta memilih mata kuliah apa saja yang akan kalian ambil selama menempuh pendidikan di Universitas Terbuka. Nah, kalian akan memilih dua layanan, yaitu SIPAS dan non-SIPAS. SIPAS adalah layanan pembelajaran di mana mata kuliahnya sudah ditentukan oleh Universitas Terbuka. Sedangkan untuk non-SIPAS, non-SIPAS adalah layanan yang mata kuliahnya kalian tentukan sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu setelah kalian menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka, kalian diwajibkan untuk belajar secara mandiri, dan harus bisa secara efektif membagi waktu. Kalian harus melakukan perencanaan belajar dengan sangat baik. Kalian akan mendapatkan beberapa buku-buku sesuai dengan mata kuliah yang akan kalian ambil. Salah satu bukunya yaitu seperti ini. Ini adalah buku materi pokok pengantar ilmu hukum. Inilah buku, salah satu buku yang saya dapatkan. Oke, sekian pembahasan saya mengenai Kiat menjadi seorang mahasiswa di Universitas Terbuka. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kata, kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Di rumah aja.